Oke teman-teman kembali lagi di channel Merpatiku Di video kali ini kita akan Apa namanya Jalan-jalan teman-teman Buat teman-teman yang penasaran Nanti kita mau jalan-jalan kemana Teman-teman simak video ini sampai selesai Nanti kita mau Ada sesuatu ya Beli sesuatu Nggak terlalu jauh nanti ya Kita Ini persiapan Mau berangkat teman-teman Sudurnya ini saya habis jemur burung ya Jadi burungnya kita Kandangin dulu ya Soalnya mau ditinggal teman-teman Ini jembrongnya nih Lagi keket parah nih Jembrong Petis jembrong Ini lagi keket parah teman-teman Sama putihnya mas nanang nih Juga lagi kiring ya Setelah diganti betina nih ya Setelah diganti betina Akhirnya kirkat teman-teman Ya walaupun masih takut-takut Ini malah lagi Cabut ekor ya Bulu ekornya masih pendek ya Nanti kita tunjukin pak Jadi kemarin sempet mabung Jadi kita cabut bulu ekornya ya Karena bulu ekornya udah pada rusak Ini merpatinya mas nanang yang putih ya Ini Setelah saya ganti betina Kelabu merah Kiring Terus ini burung juga Habis mabung nih teman-teman Lagi ngujung Lagi ngujung ya Jadi Saya cabut ekor ya Tuh Dulu ekornya masih pendek banget pak Burungnya sih gagah banget teman-teman ya Cuma masih ke Apa namanya ya Agak Kurang dewasa gitu ya Burungnya kurang dewasa teman-teman Soalnya ini Burungnya mas nanang berarti Ini rampasan kedua teman-teman ya Buluk Pas buluk ke rampas pertama ya Itu Susah banget dijodohin teman-teman Ini udah Termasuknya udah dewasa Rampasan kedua Baru Kiring ya Udah gak terlalu liar ya Tapi ini Ini kalo gak giring liar banget teman-teman Masih tetep liar ya Ini giringan Perdana dengan betina baru Warnanya gelabu merah ya Semoga sama ini Jadi lebih fokus ya Sebenernya ini burung kenceng teman-teman Sebenernya burung kenceng ya Takut-takut ya Kalo gak kiring teman-teman Nanti kalo Apa namanya Teman-teman penasaran ya Kita akan suruh mas nanang review sendiri ya Mas nanang yang ngelepekin ya Kebetulan ini mas nanang Belum dateng ya Masih di rumah Harusnya udah lebih liat ya Walaupun ini Belum anggrem ya Masih kiringan perdana teman-teman Oke Jadi tanpa banyak wasa pasi Kita langsung berangkat aja ya Saya mau beli sesuatu teman-teman ya Nanti teman-teman simak video ini Sampai selesai ya Oke kita langsung berangkat aja pak Let's go Oke teman-teman Sekarang saya udah nyampe nih Saya beli apa ya Ini saya beli Kandang baru teman-teman ya Kandang buat nerbangin Merpati Sama buat jemur ya Ini saya udah bersama Ownernya Atau pengrajinnya Dengan mas siapa mas? Mas Hiri Mas Hiri Ini alamatnya dimana mas? Langgung Sari RT7 Langgung Sari RT7 RW4 Cilongok Mas Hiri ya Bukan karang luas ya Bukan Perpatasan ini mas Perpatasan ya Ini kemarin saya Satu minggu yang lalu ya mas ya Saya sempat pesen Dondangan Berarti pintu delapan ya Atau buat tempat pasang Terus sama buat kandang nerbangin Kandang lepas Isi enam Enam Nanti kita lihat nih Bikinnya cakep banget Rajin banget Ini ngomong-ngomong Apa namanya Udah bikin kandang Itu udah Berapa lama mas? Ya sekitar Kurang lebih tiga tahunan Tiga tahunan Oke Ini Bahan-bahannya itu Dari bambu Terus Kayu Terus Fiber Atau tergantung requestan Itu gimana? Ya kadang-kadang ya Yang umumnya sih Kayu Umumnya kayu Ada yang variasi Ada yang senang jati Ada yang ringang Seperti waru dan sebagainya Ada juga yang Apa namanya Maniak bambu ya Full bambu Klasikan Oke Kebanyakan area Cilacapan Cilacapan Oke Sering sih Di sana Sampai Saya kirim Sampai Lampung Lampung Berarti bisa kirim Online Jambi bisa Oke Jadi buat temen-temen yang Mungkin penasaran Pengen nyoba Nanti kita tunjukin Sepil ya Terus bisa Online ya mas Ya bisa Bisa online ya Tapi lewat desk Biar cepat Oke Tapi ongkirnya Ditanggung pembeli ya Oke Nanti kita liatin Berarti mas Heri Bisa Kirim Kandang luar kota ya Bisa Oke Ini milah saya Baru tau ya Saya kenalnya di facebook ya Facebooknya apa mas Nanti buat temen-temen Mungkin yang Pengen Tanya-tanya langsung Bisa langsung ke facebooknya Virgiliawan listanto Apa Virgiliawan listanto Virgiliawan listanto Listanto Profilnya gambar apa itu Gambar buddha itu Oke Nanti kita Apa namanya Cantumin link facebooknya Di deskripsi ya Biar temen-temen Nyarinya mudah ya Oke Oke Kita sepil mas Ini pesenan saya mas Nah Ini pesenan saya mas ya Oke Ini baru jadi mas Baru jadi kemarin Baru jadi Ini pesenan saya temen-temen Mantep tuh Tuh Nah Ini kemarin saya pesennya yang kayu ya Berarti ini bahan kayu apa mas Ini kayu jati mas Kayu jati Iya full Oke Full kayu jati Ruji-rujinya ini Bambu Bambu Iya full bambu Oke Yang katanya kan aman buat Untung seperti itu Oke Tapi kalau pesenan Full fiber juga bisa mas Iya bisa mas Bisa Oke Oke Ini temen-temen Ini pesenan saya Isi Apa namanya 8 pintu 8 pintu Atau untuk 4 pasang Ini meling-meling banget Ini berarti pakai apa ini Ini pakainya melamin mas Melamin Kalau please tour beda lagi Iya beda Oke Melamin Ini rujinya bambu Nah isi 4 ini harganya berapa mas Ini per pintunya 50 mas Per pintunya 50 ribu 50 ribu Berarti kalau Ini Apa namanya Punya saya berapa ini Ini berarti 400 ribu mas 400 ribu Iya Oke 400 ribu teman-teman Mantep Nah kalau yang buat melepas Harganya sama atau beda Harganya yang selisihnya sedikit mas Karena luangan itu lebih pendek ya Oke Juga terlihat terlalu lebar Masalahnya susah Di bawah Untuk ini 300 ribu mas 300 ribu Berarti saya totalnya ini 700 ribu ya Iya Oke Nanti buat Siap pakai Siap pakai ya ini ya Siap pakai langsung ada gendongannya ya Tinggal Menyesuaikan ya Iya Mau tegi ya pak Meredah Nanti ini kandang baru buat mas Nanang nih Penerbangnya ya Cuma mas Nanang gak ikut tadi Iya Oke Ini kan saya kayu cati sama Bambu mas ya Iya Kayu cati bambu Nah kalau fiber harganya juga beda lagi ya Beda mas Lebih mahal lagi ya Iya Soalnya fibernya ya Iya Nah kalau ini Mentahan ini Ini full bambu mas Full bambu Iya Kalau kayak Klasik nilainya 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 Kalau mentahan juga bisa kayak gini Bisa mas Oke Isi tiga berapa Ini full bambu 200 Iya kalau manteng 300 Kalau manteng 300 Masa mana ini Kalau dipertimbangkan ini Lebih kuat Lebih kuat Oke Nilainya juga lebih tinggi Kalau yang mengerti Maniat Oke Oke Mungkin Kapan-kapan Kita bisa pesen lagi ya Siap Full bambu ya Oke ya Karena kemarin saya Mau full bambu Atau Bingung Ya bingung lah Tapi Pengen nyoba Soalnya di rumah Yang full bambu Udah Ada Iya udah banyak Ada Isi rata-rata 5 pasang ya 5 pasang Mas ada Ada 3 Belum yang isi 3 Full bambu Iya Makanya pengen nyoba Yang kerangkanya Kayu Kayu Terus Rucinya tetap bambu Yang fiber juga ada Oke Terus kebetulan Ini lagi Sedikit-sedikit Mulai Latih Jadi Pengen Beli yang Buat Nerbangin Yang isi 6 Di rumah Udah punya Cuma isi 3 Oh 3 Iya Kurang Jadi Kurang Kadang Misalkan Bawa 6 pasang Yang 3 Pasang Latihannya Udah jauh Ya udah Setengah Setar Misalkan Yang 3 Masih Pendek Itu kan Jadi Sambil main Yang jauh Tapi pendeknya Ada Terus Jadi Ini Yang pintu 4 Full Apa namanya Bambu Tapi kerangka jati Harganya Sekitar 400an Jadi buat Mungkin penasaran Bisa langsung Kontak aja Atau inbox Di facebook Nah itu Nanti kita cantumin Linknya Di deskripsi Ini mungkin Masnya Lagi sibuk Terima kasih Mas Sukses terus Jadi buat temen-temen Yang penasaran Bisa langsung Inbox Nanti kita lanjut Reviewnya Di rumah Oke temen-temen Saya udah Nyampe rumah Nanti kita Coba Isiin burung Ya Isiin burung Kita Nih Burung yang kiring Kita pindah Kita pindah Kita coba Isiin burung Seperti apakah Yang giring Kita isiin burung Yang keket Keket Woh Rayen Merpatinya Mas Tanang Rayen Tergeser Mungkin Yang giring Lagi mana Sembrung Sembrungnya Sembrungnya Rayen Mantap Mana lagi Yang keket Tontang Satu lagi Yang keket Apa lagi Nah kurang lebih Seperti ini Kurang lebih Seperti ini Yang buat Terbangin Wah Mantap Kurang lebih Seperti ini Jadi buat Empat pasang Ini yang buat Ngerbangin Kita coba Kurang lebih Seperti ini Wah Langsung Diberakin Sama Di laptop Langsung Hilang Halus Ini udah Lihat Kirinya Burungnya Mas Tanang Cuma Ini anaknya Belum Dateng Malah Diregen Sama Merpati Yang buat Rumahan Terima kasih Banyak Buat Tentu Yang udah Nonton Dari Tadi Sampai Selesai Next Kita akan Review Merpatinya Mas Tanang Tapi Ini Anaknya Belum Dateng Jadi Belum Bisa Saya Review Mungkin Nanti Kalau Anaknya Udah Dateng Terus Giringnya Udah Mulai Bagus Lagi Kalau Nanti Giringan Berikutnya Kalau Ekor Udah Panjang Soalnya Ekor Masih Belum Mentok Masih Pendek Apakah Giringan Ini Lihat Petina Atau Enggak Tentu Burungnya Tampan Gagak Degek Degek Cuma Kirinya Yang Agak Sulit Oke Oke Temen Jadi Terima kasih Banyak Buat Temen Yang Udah Nonton Dari Tadi Sampai Selesai Next Tungguin Video Terbaru Dari Channel Merpatiku Sampai Ketemu Di Selan Salam Merpatiku See you